Intro Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua Pegunungan Jontoba Ones Pahabol hadiri rapat daerah khusus PDI Perjuangan di kota Jeepura Provinsi Papua. Rapat daerah khusus PDI Perjuangan tersebut dilakukan untuk mengkonsolidasi pengurus yang tertiri dari Provinsi Papua dan Papua Pegunungan untuk menghadapi pemilihan kepala daerah serentak pada 27 November mendatang. Rapat daerah khusus tersebut dihadiri oleh para kader partai dari dua provinsi yaitu Provinsi Papua dan Papua Pegunungan. Juga dihadiri para calon kepala daerah yang diusung oleh PDI Perjuangan mulai dari calon bupati, wali kota hingga calon gubernur dari Provinsi Papua dan Papua Pegunungan. Wakil Ketua DPP PDI Perjuangan asal Papua Komarudin Watugun mengatakan kader PDI Perjuangan harus tetap solid, tidak mudah terpengaruh dengan kondisi yang ada di sekitarnya. Sedangkan untuk menghadapi pilkada serentak 27 November mendatang, partai berlambang banteng itu siap bersaing untuk memenangkan 50% kursi kepala daerah di Provinsi Papua maupun Papua Pegunungan. Untuk Provinsi Papua Pegunungan, PDI Perjuangan bersama Demokrat, Golkar, PKB, Gelora, dan Partai Buru menjadi partai pengusung pasangan John Tabo dan Ones Pahabol. Sedangkan di Provinsi Papua, PDI Perjuangan bersama PKN mengusung Tomimano Yermias Bisai. Tim Liputan Media Papua Network melaporkan.